Hope you got to see Guys, coba sebutin deh Apa sih cake kekinian yang udah kalian cobain? Martabak Cake Telepon Cake Esteller Cake Atau bahkan Pinacolada Cake Duh, jaman now Orang-orang emang jadi tambah kreatif ya guys Semua bisa dijadiin cake Hahaha Termasuk cake unik anti mainstream ini Namanya Cake Kecombrang Iya, kamu gak salah denger kok Cake Kecombrang Yang gak nges sama kecombrang Tenang Tumbuhan rempah ini emang punya nama beda di tiap daerah Ada yang bilang honje, kicung, bunga rias, sampai asam cekala Kalau orang Bali bilangnya sih kecicang Sementara batang mudanya disebut bongkot Para maniak sambal mata mesti tahu nih Karena ada kecombrang di dalam sambal mata Bali Gak salah sih Kecombrang emang biasa jadi bahan makanan dengan cita rasa savory Kayak sambal-sambalan, bumbu arsik, atau urap sayur Tapi itu dulu say 2020 semua berubah Yes, this is it Antoinette Cake Cake ini punya banyak banget layer guys Ada 6 elemen yang berbeda dalam satu kesatuan Baik cake berukuran besar Jar cake Dan petit gâteau alias kue ukuran kecil Kalau dalam istilah Perancis Lapisannya terdiri dari velvet chocolate spray Raspberry creme Strawberry mousse Vanilla sponge Raspberry crunch Dan tentunya Strawberry kecombrang marmout Beuh Baik-baik lidah belibet ya guys ngucapinya Biar kata cuma cake Tapi komponen dan metode pembuatannya itu loh guys Gak secepat makannya Ada bagian yang kudu di oven dulu Ada yang kudu dimasukin ke freezer dulu Atau istilah perbakingannya Entrame Ada juga layer yang dibuat dengan metode marmout Nah, tahu gak sih guys Apa itu marmout? Ingat, marmout ya Bukan mermit Hahaha Marmout pada dasarnya Merupakan metode memanaskan daging buah dan gula secara bersamaan Kayak selai gitu deh Tapi, marmout juga turut mengolah kulit buahnya sekaligus guys Makanya, nutrisinya juga lebih baik dibanding selai biasa Biasanya sih, buah yang dipakai adalah jenis citrus alias jeruk Tapi hari gini, tak ada resep yang tak bisa dikreasikan ya say Oh iya guys, marmout bisa mengental karena adanya kandungan gel dan pektin Serta tekstur tertentu dari bahan yang dicampurkan Nah, khusus untuk Antoinette Cake Akan ada cincangan kecombrang di dalamnya FYI guys Karena termasuk golongan tumbuhan rempah Kecombrang ini banyak banget loh Manfaatnya untuk setan tubuh kita Batangnya bisa menyembuhkan batuk Selain itu, kandungan antioksidannya juga cukup tinggi Keren banget lah buat ningkatin imunitas tubuh Di tengah gempuran COVID-19 alias virus corona Ciri-ciri bahan makanan yang mengandung antioksidan itu Salah satunya bisa dilihat dari warnanya ya guys Seperti ini Unyu-unyu alias ungu Guys, meski cara makannya simple banget Tinggal sendok langsung hap Tapi bikinnya gak sesimpel itu juga loh Bisa dibilang rumit Tapi tetep dijamin asik deh Mau tau caranya? Ayo, kita minta Chef Arna memasaknya khusus untuk kita Hahaha Bahan-bahannya nih Yang pasti ada kecombrang Yang merupakan bintang dari kek ini Lalu gilatin dan stroberi Yuhu, marmelt in the making Yuk, kita panaskan api untuk memasak stroberi puree Masukkan gula pasir untuk mengimangi rasa asam dari stroberi Angkat panci Dan masukkan butter serta margarin tanpa dipanaskan Cukup diaduk udah bisa bikin melek kok guys Seperti perhatianmu pada aku Bikin melting Iya Warna merahnya hasil kolaborasi ciamik dari keluarga raspberry Dan stroberi yang menyatu dengan kecombrang Hahaha Tuh guys Ivana aja gak ngeliri kek yang lain Maunya Antoinette kek aja deh Nih guys Saat dipotong Kita akan melihat layer yang berbeda Dengan warna-warna yang senada Dari merah dan pink Dan warna vanilla sponge cake ini Bikin perbedaan warnanya jadi mencolok Kira-kira gimana ya rasanya Kalau dimakan berbarengan Hmm Rasa stroberinya segar banget guys Tapi yang paling mengejutkan Wangi kecombrang yang memberi aftertaste segar dan berbeda Raspberry crunchnya creamy banget Dan masih garing Tita mamus yang lembut banget Kalau aku sih yes banget guys Ini mandai Mantap badai You should try guys Ha 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 Benvenito in Italia Selamat datang di Itali Siapa yang gak kenal dengan negeri satu ini Romantis Eksotis Fantastis Sebuah negara yang cocok buat liburan Eh Tapi butuh kocek yang besar Kalau mau berkunjung sana Apalagi cuma buat nyobain Kuliner pastanya yang khas banget Tenang Tenang Sekarang gak usah jauh-jauh guys Di kota Malang Kamu bisa merasakan langsung Sensasi rumah makan ala Italia Berada di Jalan Lasem Restoran yang baru satu setengah tahun Buka di Malang ini Berhasil menghadirkan Suasana ala negeri asalnya Cocok banget nih Untuk makan bareng orang tersayang Eh Tapi menu nya ada apa aja ya Sajiannya sih yang jelas adalah Makanan khas Italia Yep Pasta Dan pizza Aduh Percakapan macam apa ini Gak apa-apa deh beda bahasa Yang penting Saling pengertian ya Yep Bener banget guys Pemilik restoran ini Merupakan pria kelahiran Italia asli Namanya Giuseppe Cognitor Yang akrab disapa Mr. Pino Bekerja sama dengan istrinya Dia berhasil membuka resto khas Kampung halamannya disini Nah Kali ini Steven menantang Mr. Pino Untuk membuat makanan fusion Itali Indonesia guys Mari kita lihat Sajian apakah yang akan dibuat Ternyata Mr. Pino sudah menyiapkan beberapa bahan Yaitu bawang putih Bung bombay Cabai Cabai Saus tomat Black pepper Olive oil Ada juga sayuran seperti daun seledri Daun basil Wartel Dan tomat Kemudian ada tahu Dan juga pasta You know guys Kekuatan makanan Itali Memang terdapat pada sausnya Potong tahu Bung bombay Wartel Seledri Dan bawang putih Menjadi bagian yang kecil-kecil Oh iya Jangan lupa cabainya ya guys Sebenarnya lidah orang Itali Gak terbiasa dengan yang pedas penyengat Tapi karena lagi membuat fusion Alias kombinasi rasa Jadi harus ada unsur yang menyenangkan lidah orang Indonesia Yaitu Cabai Ciri karifan lokal ya guys Kalau bahan sudah sempurna terjincang Tumis di atas penggorengan menggunakan olive oil Di sini gak pakai minyak goreng guys Jadi makanannya lebih sehat Taburkan garam secukupnya untuk menambah rasa gurih Tuang tahu ke dalamnya Kemudian tomat Lalu saus tomat Dan terakhir Tambah air Serta seledri Diamkan hingga bumbunya matang Dan akan aroma sedap Nah Sambil nunggu Pastanya direbus dulu guys Butuh setidaknya 5 menit hingga lunak Kalau sudah matang Barulah pasta bisa digabungkan ke dalam tumisan bumbu Tambah sedikit black pepper Jangan lupa Diaduk hingga bumbu rata Sudah matang Waktunya dipleting agar terlihat lebih menarik Taburkan para mihano ke atasnya Jadi deh Evo la speciale Linguine arrago di tau Provare per creder Buono Ciao Guys Sekedar info aja nih Kalau kesini Nggak lengkap kalau nggak ngerasain pizzanya Soalnya Rasanya benar-benar orisinil Padahal cara buatnya sederhana Tapi Pakai cinta Eh Oke Jangan halu ya Jadi bikin pizza tuh Awalnya dari adonan yang didatakan seperti ini Kalau udah padat dan melebar Baru berikan topping di atasnya Saus tomat Daging giling matang Smoked beef Paprika Dan keju mozzarella Kalau sudah Masukkan ke dalam oven Nah Biasanya kan pake timer Kalau disini enggak guys Semuanya menggunakan filling Waktu standarnya sih sekitar 10 menit Tapi tergantung jumlah pizza yang di oven Semakin banyak Tentu akan semakin lama matangnya Sedangkan kalau cuma satu biji Terpanggangnya bisa lebih cepat Makanya disini enggak pernah pake timer guys Karena Mr. Pino percaya Pizza yang enak adalah yang menggunakan filling Yuk Mr. Pino Tolong antar ke Steven ya Kekasihnya udah nungguin tuh Udah lapar Hahaha Speciale Signora Pizza Original Italiano Grazie Wah Berhasil nih menu fosinnya Sebenarnya yang satu ini Enggak ada di menu guys Jadi kalau mau coba Bisa request langsung ke Mr. Pino ya Yang jelas Speciale Linguin Al Ragu di tahu ini Sangat bagus untuk kalian yang vegetarian Karena enggak ada unsur dagingnya sama sekali Kalau pizzanya gimana nih Tentu aja enggak kalah enak guys Enggak heran kalau jadi menu andalannya Mr. Pino disini Oh iya Tahu enggak sih Pizza seperti apa yang menjadi favoritnya orang-orang Itali Kalau di Indonesia Semakin banyak topping Semakin laku Di sana Yang disukai adalah yang sederhana Yaitu Pizza Margherita Toppingnya Hanya 2 to Saus tomat Dan keju mozzarella Duh-duh Cakep-cakep banget tasnya ini guys Semacam ada efek glossy-glossy-glossy nya gitu deh Apalagi ada hiasan-hiasan yang bikin tambah cantik Hmm Tapi kok ada tutup-tutup nyasar sih Salah taruh kali ini Hehehe Ternyata enggak kok guys Emang kalau diperhatiin lebih sesama Bahan pembuatan tas ini enggak biasa Memanfaatkan limbah karton susu cair Keren ya Jadi Yang suka minum susu Jangan langsung dibuang dulu tuh bekasnya Soalnya dari limbah kayak gini Bisa jadi notebook Cable holder Sampai dompet paspor Makanya Jangan kira hal-hal yang kita anggap receh Ternyata bisa jadi cuan guys Cus Mau tau kan Gimana cara mengolah limbah bekas susu ini Jadi benda mahal yang bermanfaat Yang pasti gunakan bahan ramah lingkungan Kayaknya bisa menggunakan perca yang sudah diberi pelorna alami Seperti indigo vera Sampai daun suji Let's go Kita bikin Contoh pertama yang gampang dulu nih Jadi bisa langsung dipraktekin di rumah Yap Kita bikin Cable holder Pertama Bersihkan dulu kotak susunya Gunakan cairan khusus yang bisa membunuh bakteri Yang masih bertahan dalam karton susu Guys Karton susu cair Dipilih karena teksturnya yang cukup keras So Gak semua karton susu cair Bisa digunakan untuk bikin kerajinan ya Umumnya Karton yang digunakan adalah karton susu segar Alias Fresh Milk Kalau karton susu UHT Emangnya gak bisa Bisa sih Tapi hasilnya gak bisa maksimal Karena cenderung lebih tipis Sementara Karton susu pasteurisasi alias fresh milk Dibuat lebih tebal Dengan kualitas yang lebih baik dibanding susu UHT Tau kan Perlakuan susu UHT dan susu hasil pasteurisasi aja udah beda Dimana fresh milk punya daya simpan lebih pendek dibanding susu UHT Guys Mengolah limbah kotak susu jadi produk yang layak jual Prosesnya gak mudah loh Setiap detail proses harus diperhatikan Bahkan pada saat proses pemotongan Ya namanya juga mengolah limbah Jadi Supaya harga jualnya tinggi Prosesnya juga kudu rapi dan detail Guys Kabel holder memerlukan aksesoris yang gak sedikit Seperti penutup lain ini Tali karet Dan manik-manik glowing ini Ini nih Salah satu teknik yang harus dikuasai Melipat Gak sembarang melipat Karena bahan dasarnya cukup tebal Dan teksturnya yang keras Fokus guys Fokus Hehehe Kalau salah lipat Hasilnya gak akan rapi Dan lemnya bakalan gampang lepas Jadi deh Guys Emang sih Sederhana banget Kalau denger tas Atau beberapa kerajinan lain Yang dibuat dari limbah karton susu Tapi Hasil jadinya juga memuaskan Dan gak terlihat Jika terbuat dari limbah dong Hai guys Kalau kalian libur di Bali Gak cuma ke pantai Ke kafe Masih banyak yang bisa di eksplor Sekarang gengku mau beranja Di pasar tradisional nih Tau gak sih gengki mau beri apa Ikuti gengki aja ya Yuk yuk Guys Bagi warga plus 62 Mungkin gak ada yang spesial Dari pasar tradisional Biasa banget ke les Eits Tapi itu kan pandangan warga lokal ya Di mata gengki Dan warga negara asing lainnya Pasar tradisional seperti ini Jadi hal yang baru Dan tentu aja seru Soalnya Tau gak sih Kalau pengen cepat nilai karakter masyarakat setempat Paling gampang bersosialisasi Ke pasar tradisionalnya guys Nah kali ini gengki sedang berada di pasar ubud Yang disebut-sebut sebagai pasar terbaik di Pulau Bali Selain bersih Di sini kalian juga bisa menemukan berbagai jenis barang Hmm Tapi itu tergantung jamnya juga sih guys Kalau pagi Di pasar ini Kalian bisa mendapatkan berbagai bahan semako Sayur mayur Dan bahan pangan lainnya Untuk kebutuhan sehari-hari Tapi kalau sore Pasar beralih fungsi sebagai pusat oleh-oleh Jadi bagi turis yang mau nyari buah tangan Disarankan datang setelah siang hari Pada tur kali ini Peserta diberikan penjelasan Mengenai berbagai macam sayuran Buah-buahan Sampiran pahas Indonesia So pasti Beberapa bumbu-bumbu ini Sulit ditemukan di negara lain Atau bahkan Tidak ada guys Sebenarnya gengki gak cuma ikut tur keliling pasar aja guys Aktivitas tadi adalah bagian dari cooking class Alias kursus memasak yang diadakan oleh Ontipus Pani Disini sudah ada bahan-bahan yang disiapkan untuk kelas memasak Mulai dari rempah-rempah Bumbu Sayuran Dan buah Sisi pertama adalah potong-memotong Ontipus Pani memberitahu beberapa caranya Nah kalau ini cara ngelak konvensional Masih ada lagi cara balinya Balinese woman We not have go to the gym anymore This is our Bali gym One hand here, one here Walaupun membutuhkan tenaga lebih besar Tapi menghaluskan bumbu dengan cara tradisional ini Lebih bagus daripada menggunakan bantuan blender ya guys Karena tau gak sih Batu dan kayu yang digunakan Berfungsi untuk mengeluarkan aroma Dari bumbu yang ditumbuk Proses menekan hingga bumbu halus Juga berfungsi untuk mengeluarkan minyak alami Yang terkandung di dalam bahannya Tapi cara menumbuk ini Gak hanya untuk bumbu masak makanan chef free aja loh guys Wow ini caranya kayak masak mochi Mochi Jepang Tau gak mochi Ini dari beras Dari beras Lengket Lengket Gitu Mirip sekali Apa ya Tumbuk Ditumbuk Wow Masih-masih Bumbu selesai Lanjut olah bahan lainnya Yaitu tempe Makanan khas Indonesia yang kayak nutrisi ini Emang jadi favoritnya warga negara asing guys Lanjut ya Karena gak hanya satu menu aja yang dibuat Wih Ah 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 Hai Siasih Maaf Siasih 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 Relax 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 Santuy Santuy Santai Santai He 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 Please may everybody Atension please Santai Your peanut sauce When they are like this Already done This peanut sauce Ready to taste Do you want to try Tidak 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 Udah selesai Masak Selanjutnya Bagian yang Kusukaan saya Matang Yus 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 Asik Akhirnya selesai juga acara masak-masaknya Hasilnya Bisa langsung dinikmati nih guys Habeg gen Eh tapi ternyata cuma break sebentar guys Masaknya belum selesai Masih ada yang harus diolah Ya pintar Sampai Selanjutnya Kenapa kita скat dan parah Masaknya wentari Masaknya Mereka Masaknya Sangat Ada satu yang terkenal banget di Bali Kalau gak ada menu ini, makan jadi gak enak Urap namanya Dan yang gak bisa dipisahkan dari masakan Indonesia adalah sambal Salah satu yang paling digemari adalah sambal mata Finally, done Di akhir sesi, para peserta bisa menikmati hasil masakannya sendiri Selamat makan Di Jepang juga ada yang mirip Namanya Sumire 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 Sate juga Sate juga ada Ada rasa spice ya Ini lebih suka daripada sate biasa Ini lebih enak Rasanya lebih kuat Kalau gitu jualan ini aja di Jepang Bentar, nice Kita kerjasama Jadi orang kaya Mantul Guys, ini seru banget Ternyata masak makanan Bali itu gak semudah itu Nanti saya harus ratihan Terus, saya mau masak di Jepang juga Ya, nanti saya mau buka warung makanan Indonesia di Jepang Mau jadi orang kaya Oke, jangan lupa nonton terus Tau gak sih? Makin tahu, makin banyak ilmu Tata Tata Sekali-kali kita coba makan ala-ala porsi mukbang kali ya Tapi gak usah pakai porsi yang gede banget Takut gak abis Kita masak dulu ya guys Pakai panci enamel So, aman banget kalau abis masak Langsung makan pakai pancinya Peralatan dapur ini Udah dilapisi dengan bancat pengkilap Yang dikenal dengan nama enamel Lapisannya aman banget untuk makanan Biasanya sih tahan lama Dan gak bikin karatan Selamat makan Sebenernya mukbang sendiri adalah trend dari Korea Yang dimulai sejak tahun 2010 Mukbang berasal dari kata Myok nun Yang artinya makan Dan kata bang song Yang artinya broadcast atau siaran Jadi, mukbang adalah adegan makan yang disiarkan secara bebas Dan bisa ditonton banyak orang Umumnya porsi makan mukbang memang gede-gede tuh guys Udah kayak porsi makan abis macul Hahaha Oh iya Ngomongin tentang panci Ada wisata seru nih di Pasruan Jawa Timur Di desa Sukorjo Kecamatan Pandaan Ada wisata yang ramah emak-emak Namanya Wisata Kampung Panci Hahaha Tapi bukan berupa museum ya Ada satu kampung Yang memungkinkan buat para ibu Untuk berbelanja peralatan dapur Dengan harga yang super miring Enaknya Semua barang yang ada disini Dijual dengan harga pas Gak perlu pake otot Untuk nawar-menawar Mursi dah abis Mulai 2.500 Sampai 400 ribu rupiah Tergantung ukuran dan kualitasnya Mau yang unyu-unyu Juga ada Mau cari yang segede gaban Juga ada Ada empat jenis kualitas barang yang tersedia Yaitu KW1 KW2 KW3 Dan BS Kalau mau peralatan dapur Yang harganya miring banget Silahkan pilih yang BS Peralatan berlabel BS adalah Barang sortir cacat produksi Istilahnya barang reject dari pabrik guys Makanya Harganya bisa murah banget Memang sih Kualitasnya gak standar Kalau gak teliti Bakal kebagian yang sedikit penyok Tapi masih bisa kepake kok guys Makanya barang-barang yang akan dibeli Harus diperhatiin Sedetail-detailnya ya Kalau mau cari yang kualitas paling oke Ya pilih yang KW1 Harganya lebih murah Karena dihitung grosiran guys Jadi mau beli berapapun Harganya tetap diambil harga yang paling murah Meskipun judulnya cuma panci Tapi Gak cuma panci aja yang dijual guys Ada dandang Peralatan makan Tepak makan Dan masih banyak lagi Guys Beberapa barang diambil dari home industry Yang berasal dari Jember Sidoarjo Dan Gresik Kebanyakan Produk rumahan yang dibikin adalah Dandang guys Itu tuh Yang biasa dipake buat masak nasi Atau ngerebus bakso Biasanya Dandang punya ciri khas Saringan kayak gini Dulunya terbuat dari tembaga Tapi sekarang Lebih banyak dandang yang menggunakan bahan seperti aluminium kayak gini Bahan ini Umumnya diperkuat dengan lapisan aluminium oksida Sebenernya sih Dalam penggunaannya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk kemanasan Tapi sekalinya udah panas Langsung menyebar rata ke seluruh dandang Guys Bahan yang satu ini Juga digunakan untuk berbagai macam produk Termasuk kaleng Bingkai jendela Dan beberapa bagian pesawat Aluminium termasuk bahan yang mudah dibentuk Tapi sayangnya Logam ini kurang cocok dari segi kekuatan Karena sifatnya yang lentur Lunak Dan ringan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!